Kita menyaksikan satu peristiwa yang tak dapat disangka-sangka oleh umat Islam Sebenarnya adalah pemberontakan terhadap agama Islam Baik, inilah yang bahaya Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustadz Awni Muhammad Masya Allah Kalau kita mendengarkan cerama Ustadz Awni Muhammad Pastilah kita mendapatkan ilmu yang baru Dan juga mungkin memahami sejarah-sejarah peperangan bagi Nabi Muhammad SAW Ataupun sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW Jadi mari kali ini kita simak ya guys ya Cerama daripada Ustadz Awni Muhammad Dan mungkin agak cukup lama Tapi gak apa-apa Ini kita belajar ilmu Mau lama pun gak bakalan kerasa Seperti halnya kita istilahnya suka dengan istilahnya mainan kita Ataupun hal hobi kita gitu kan Mau 1 jam 2 jam pun itu gak kerasa Nah sama dengan mendengarkan cerama Ketika kita mendengarkan cerama Dan kita tahu manfaat daripada cerama itu sendiri Maka kita tidak akan istilahnya jenuh dalam mendengarkan cerama Apalagi Ustadz Awni Muhammad yang menyampaikan kita kan Masya Allah Nah tak apa-apa lama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go Kita akan berbicara mengenai salah satu peperangan Yang pernah dihadapi oleh sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad SAW Terutama selepas kewafatan Rasulullah Yang menggalas dan memimpin tanggungjawab Sebagai pemerintah Sebagai khalifah Sebagai amiril mu'minin Ialah sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Dan kita secara jelas mengetahui Bahawa ketika tampuk pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Telah berlaku beberapa perkara yang dianggap tidak menyenangkan Terutama tentang golongan-golongan Yang tidak mahu membayar zakat Dan yang kedua ialah golongan-golongan yang murtad Yang telah keluar daripada agama Islam Selepas kewafatan Rasulullah Isu murtad adalah isu yang besar Yang tidak dipandang remeh dan ringan oleh Sayyidina Abu Bakar Kalaulah semata-mata mereka murtad Tidak menjadi permasalahan yang begitu besar Tetapi yang lebih jauh ialah bukan setakat murtad Tetapi mereka telah melakukan gerakan-gerakan pemberontakan Terhadap pemerintah Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar pada ketika itu Jadi mengingatkan suasana yang berlaku kepada kita sekarang Terutama banyaknya sabdaan-sabdaan daripada Rasulullah Yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang begitu mengerikan di akhir zaman Iaitu perkara-perkara yang menjadi asas Yang menjadi basic iaitu berkaitan dengan akidah Berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan yang paling besar Mungkin sedar atau tidak sedar Perasan atau tidak perasan Musuh-musuh Allah ataupun musuh-musuh agama Sentiasa rancak bergerak Mengatur rancangan dan strategi mereka untuk memanipulasi umat Islam Lebih jauh antara rancangan paling besar Ialah nak mengeluarkan kita orang-orang Islam daripada agama suci ini Dengan kata lain mereka nak memurtadkan kita Sama ada secara sedar atau tak sedar Sama ada kita perasan atau tak perasan Dengan mengenengahkan Antaranya ialah bentuk-bentuk fahaman Ataupun dipanggil izm-izm Ataupun ideologi-ideologi yang amat jelas sekali bertentangan Dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW Dan apabila umat Islam telah tertipu Ataupun terjerat Dengan permainan-permainan seperti ini Maka secara perlahan-lahan dan secara halus Menyebabkan ada di kalangan umat Islam yang murtad Sama ada sedar ataupun tidak sedar Jadi untuk mengembalikan semula Kekuatan kita atas nama pertahanan akidah dan keimanan Malam ini kita akan berkongsi kisah Satu peperangan yang disebut sebagai Perang Yamamah Yang pernah berlaku di bumi Najat Di semenanjung tanah Arab dahulu Yang mana peperangan ini sebenarnya Adalah peperangan yang mewakili sahabat-sahabat Dan sebahagian besar umat Islam Bertempur dengan golongan pemberontak Daripada golongan Bani Hanifah Iaitu yang diketuai dan dipimpin oleh Musailamah Al-Khazab Tentu kita sedia maklum dalam sejarah Musailamah Al-Khazab ini adalah seorang yang pernah mengaku Mengklaim diri dia ini adalah Nabi Tapi sebenarnya dia ini bukan Nabi Dia ini adalah Nabi palsu Nama sebenarnya dia ialah Musailamah bin Habib Tapi dipanggil atau dikelui Al-Khazab Kerana Al-Khazab dalam bahasa Arab ini adalah pembohong Penipu, pendusta Lantaran kerana dia mengklaim ataupun mendakwa Dia ini seorang Nabi Baik Dalam sejarah Kalau kita melihat rentetan Manusia-manusia yang pernah mengaku Jadi Nabi ini Sekurang-kurangnya ada empat tokoh Ataupun empat figure Yang paling terkenal ialah Musailamah Al-Khazab Yang kedua ialah Sebelum itu tak jadi bini dia Seorang wanita, seorang perempuan Lepas itu bila dia ini satu kepala Satu kefahaman dengan Musailamah Dia kahwin Iaitu wanita yang bernama Sajah Binti Al-Haris bin Suwai bin Akfan Dia ini seorang wanita daripada Bani Tamim Bani Tamim ini adalah Bani yang mendiami bumi Najat Sama seperti Yamamah Bani Hanifah Bani Tamim ini adalah suatu Bani antara suku Arab yang besar Dalam itu kalau kita belajar sejarah tentang Bani Tamim ini Sekurang-kurang ada tujuh suku besar Pertama dipanggil suku Zaid Manah Yang kedua suku Hangzalah Yang ketiga suku Royah Yang keempat suku Kulai Yang kelima suku Yarbuk Bapak kepada Sajah tu suku Yarbuk Dan Sajah mengaku perempuan wanita yang jadi Nabi palsu tu datang daripada suku ni Sebab bapak dia suku Yarbuk Yang keenam ada suku nama Nihshal Dan yang ketujuh suku nama Masyajah Baik Mok kepada Sajah ni seorang wanita Iraq Bukan kawasan semenanjung tanah Arab Dia seorang wanita daripada kabilah Bani Taghlib Baik Sajah ni pada asalnya adalah Kristian Arab Kristian Arab Walaupun dia tu Bani Tammim suku Yarbuk Tapi dia seorang Kristian Arab Jadi bila dia masuk dalam suku Bani Tammim ni Dialah yang melancarkan gerakan saraf Supaya orang-orang Bani Tammim ni Menafikan ataupun mengelakkan diri mereka Bayak zakat kepada pemerintah selepas kewafatan Nabi Jadi dialah yang pergi meracun Dialah pergi mengapi Apikan Bani Tammim Supaya jangan bayak zakat Dan kemudian selepas naiknya Dua orang Nabi palsu Yang lebih awal Iaitu Musaylamah Seorang lagi nama Tulaihah Al-Asadi Jadi dia pun berasa nak Klaim Nabi juga Padahal dua orang sebelum ni lelaki Biasa nak klaim Nabi ni lelaki lah Tapi dia perempuan nak klaim juga Jadi akhirnya dia mengumpul Lebih kurang empat ribu orang Dia nak melakukan pemberontakan pada masa tu Kalau kita melihat Fikir punya fikir Kenapa jumlah yang empat ribu ni Sanggup mengikuti di belakang saja Secara psikologi Kalau kita lihat Mengapa otak yang diberikan oleh Allah Akal yang dikurniakan ni begitu bodoh Sehingga sanggup mengikuti Seorang pemimpin Yang mendakwa dia seorang Nabi Lebih-lebih lagi di kalangan wanita Dan Nabi ni pula Apa ni Larang orang bayak zakat pula Atau larang orang Bersekutu dengan kepimpinan Islam Jadi begitulah Dalam realiti sekarang Kita panggil putaran alam ni Di mana saja ada kebenaran Confirm di belakang kebenaran tu Ada pengikut Dan begitu jugalah sebaliknya Di mana ada kebatilan Pengikut dia pun ada Di mana ada kesesatan Pengikut hak sesat pun akan ada Baik Sebab adanya pengikut-pengikut inilah Dia mendapat kekuatan Maka sebelum dia nak melakukan Pemberontakan tu Tiba-tiba terdengar suatu berita Bahawa Tulaihah Seorang lagi yang selepas Musailamah tu Telah mati dibunuh Nabi palsu tu telah mati dibunuh Oleh angkatan tentera-tentera Islam Yang dipimpin sahabat Jadi dia mengurung dan mematikan niat dia Oh mati dah seorang Jadi tak berapa nak jadi berani lah Jadi dia berundur buat sementara waktu Dan bila dia bergabung dengan Musailamah Jadi mereka ni punya satu fikrah Satu persefahaman dalam fikiran Akhirnya dia kahwin dengan Musailamah Lepas kahwin dengan Musailamah Seseolah Nabi palsu jantan Kahwin dengan Nabi palsu bertina Lepas tu dia bergilit-gilit Tahun ni hang jadi Nabi Lepas tu aku pula jadi Nabi Jadi lucu pula Betul Seorang lagi dalam sejarah Abu Aswad Al-Ansi Itu juga seorang Nabi palsu Abu Aswad Al-Ansi Baik kembali kepada konteks Perang Yamamah Bila kita bincang tentang Perang Yamamah ni Kita tidak dapat lari daripada tokoh-tokoh besar yang terlibat Terutama dua komender perang pasukan Islam Iaitu anak Abu Jahal Abu Jahal tu dah wafat Wafat pula Abu Jahal ni Wafat ni sebenarnya bahasa Arab je Kalau kata wafat ni matilah Tapi kata oi nak tak wafat pada Abu Jahal Tak buat apa nak kena tak Baik Kembali Ikrimah bin Abu Jahal ni Ialah anak Abu Jahal Yang mana dia masuk Islam Selepas pembukaan kota Mecca Dan seorang lagi komender perang yang besar Ialah Khalid bin Al-Walid Khalid bin Al-Walid ni pun lewat masuk Islam Iaitu pada tahun ketujuh hijrah Selepas perjanjian Hudaibiyah Selepas perjanjian Hudaibiyah Baru Khalid bin Al-Walid masuk Islam Kalau tuan-tuan perasan Sewaktu peristiwa perjanjian Hudaibiyah tu Dua orang ni lah Yang menjadi komender perang tentera kafir musyrikin Ikrimah bin Abu Jahal Dengan Khalid bin Al-Walid ni Jadi komender perang kafir musyrikin Sewaktu Nabi ni nak bertolak ke Mecca Dua orang ni lah yang jadi penghalang Daripada Nabi masuk untuk ziarah dan menunaikan umrah Tahun 6 hijrah tu Lalu terjadilah peristiwa perjanjian Hudaibiyah Tetapi disini nak gambarkan kepada kita Bila mana seorang tu dapat hidayah dan petunjuk Allah Dia boleh tukar karakter orang tu Jadi jasa yang besar dalam Islam Begitulah dengan kedua tokoh ni Jadi tokoh yang berjasa dalam perang Yamamah Secara ringkas selepas Rasulullah wafat Kita menyaksikan satu peristiwa yang tak dapat disangka-sangka oleh umat Islam Dulu penghujung hayat Nabi Bila turunnya surah Iza ja'ana surullah Itu adalah satu gambaran Ramainya manusia pada masa itu Daripada pelbagai bilangan suku-suku dan kabilah Masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam Ini menunjukkan kejayaan dakwah Rasulullah Pada penghujung kehidupan beliau Seluruh boleh dikatakan semenanjung tanah Arab tu telah berjaya diislamkan Tetapi yang berlaku paling sedis dan sedih Bila Rasulullah wafat Hak ramai-ramai masuk Islam berbondong tadi Dia jadi bertukar Dia jadi terbalik Ramai-ramai pula murtad Ramai-ramai pula keluar Murtad saja Keluar saja Tetapi lebih jauh Mereka melakukan pemberontakan Sebagaimana yang kita cerita di awal Muqaddimah Baik Antara tiga tempat paling tegar lagi Mempertahankan Islam pada masa itu Yang masih kuat Meqah Yang kedua Madinah Yang ketiga Ta'if Hak ni lagi masih kuat berpegang dengan Islam pada masa itu Di samping ada beberapa suku dan kabilah Yang duduk bertebaran di merata-rata Masih berpegang dengan Islam yang kuat Tetapi kebanyakan kabilah-kabilah yang agak jauh dan pendalaman Mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Abu Bakar Sekaligus sebenarnya adalah pemberontakan terhadap agama Islam Baik Allah Musai Lamah Al-Qazzak ni seorang lelaki daripada Bani Hanifah Yang mana ketika hayat Nabi tu Nabi duduk masih ada Nabi duduk masih hidup ni Dia pernah masuk Islam Dia pernah jumpa Nabi dan dia masuk Islam Bahkan dalam kitab-kitab sirah meriwayatkan dan merekodkan Dia pernah bina masjid di Yamamah Untuk orang-orang Islam ni bersolat Tetapi ketika Rasulullah masih hidup juga Dia juga mengaku sebagai Nabi palsu Dan dia pernah mengutus surat kepada Nabi Menyatakan hal tersebut dan Nabi hantar pula utusan dia dua orang Yang akhirnya utusan Nabi ni dia bunuh Tapi selepas kewafatan Rasulullah mereka makin ramai mereka makin kuat Sehingga pasukan yang akan dihadapi oleh sahabat-sahabat Islam ni Di belakang Musai Lamah tu ada jumlah lebih kurang 40 ribu Besar tuan-tuan 40 ribu ni Dalam sejarah perang Islam sebagai contoh Dalam perang Badar kita menyaksikan Islam lebih kurang 313 Kecil Dalam perang Uhud kita ada lebih kurang seribu Kecil Dalam perang Ahzab, perang Khanda, perang Parit kita ada Tiga ribu Ketika perjanjian Hudaibiyah Rasulullah bawa seribu lima ratus orang Paling besar pun ketika pembukaan kota Mekah Rasulullah bawa 10 ribu Hak ni ni nak hadapi satu pasukan musuh yang begitu kuat Yang begitu besar dipimpin oleh Musai Lamah 40 ribu 40 ribu tuan-tuan Dan tentera Islam yang menentang Musai Lamah pada masa ni jumlah dia lebih kurang Berapa? 13 ribu orang 13 ribu nak lawan 40 ribu Purata atas ketah seorang Islam perlu lawan Tiga musuh Purata lah kita kata seorang Islam kena lawan tiga tentera musuh Jadi mereka ni berperang di Najat di satu tempat nama Iyamamah Apa yang menyebabkan Islam tidak boleh menghantar tentera yang lebih besar? Macam ni Sebab kumpulan-kumpulan yang murtad tu banyak tempat Dan ini perlu disetelkan Ataupun dengan kata lain perlu ditangani oleh Saidina Abu Bakar dengan begitu teliti Jadi Abu Bakar terpaksa membentuk lebih kurang 11 battalion Bayangkan daripada sahabat-sahabat dan tentera Islam yang ramai nak kena pecah pula Mengikut suasana dan condition Hak ni nak hantar banyak mana, hak ni banyak mana, banyak mana Kesebelah tempat Jadi yang dapat dihantar kepada Musuh Islamah lebih kurang 13 ribu Itu pun kira hebat dah, kira besar Yang pertama sekali dihantar bukan Khalid lagi jadi Panglima Perang Yang pertama dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal Buat pertama kali Ikrimah bertempur ni Mereka langsung tidak goyah Seolah-olah tidak ada apa-apa yang boleh mengecilkan pertahanan dan kekuatan mereka Sewaktu tentera Islam di bawah pimpinan Pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal Lalu Saidina Abu Bakar tukar strategi Dengan meletakkan Khalid bin Al-Walid sebagai Panglima Perang Mengingatkan jasa-jasanya yang banyak dalam peperangan sebelum ini Dan kehebatan dia sebagai orator Orator ni satu istilah yang diberikan kepada Panglima Perang Yang bijak mengatur pelaksanaan dan strategi peperangan Sebab zaman Perang Uhud dulu Yang jadi ramai sahabat-sahabat pemanah atas Bukit Uhud tu Kerana siapa? Kerana Khalid ni lah Yang pergi pusing kat belakang tu Yang hampir mengorbankan sejumlah besar Sahabat-sahabat pemanah di atas Bukit Uhud Jadi rancangan awalnya Yang dapat information kepada orang Islam selepas serangan yang pertama tu Rupa-rupanya Yamamah ni adalah suatu bumi yang terkenal dengan industri Kita kata pembuatan besi Dan mereka antara tempat pembuatan bilah-bilah pedang yang terbaik Kalau kita tengok sejarah pedang-pedang Nabi yang banyak tu Ada sebilah pedang Nabi dibuat oleh orang Bani Hanifah ni lah Mereka hebat dalam pertukangan besi terutama di bahagian buat pedang Jadi kita ni nak berlawan dengan orang yang teror buat pedang Memang logistik dia hebat lah Apa maksud logistik? Perasana, peralatan ataupun perkakasan perang Jumlah pulak ramai Jaguan-jaguan Hak pemanah pun hebat Main pedang pun hebat Berkuda pun hebat Satu pasukan yang cukup besar Untuk dihadapi oleh orang Islam Informasi awal yang dapat ialah Ramai hak duduk belakang Musai Lamah ni sebenarnya Bukan sukakan dia sangat pun Bukan semua orang sukakan Musai Lamah Tetapi mereka sanggup duduk belakang Musai Lamah Kerana isu sentimen dan ketaksuban pada suku dan kabilah Semangat tu, cintakan suku, cintakan kabilah tu lebih tebal Sebab tu ada sebahagian besar mereka sanggup mengeluarkan perkataan macam ni Dengar perkataan pengikut-pengikut dia Sesungguhnya Demi Tuhan Dia bersaksi demi Tuhan Musai Lamah di sisi kami ni adalah seorang lelaki yang bersifat pembual besar Bual je besar Padahal mereka ni penyokong Musai Lamah Di sisi kami yang kami kenal Musai Lamah ni seorang lelaki yang bersifat pembual besar Dan begitu juga kami mengakui di sisi kami Nabi Muhammad itu merujuk kepada Nabi Muhammad adalah seorang lelaki yang benar Dia mengakui Musai Lamah bual besar Nabi itu lelaki yang benar Tetapi Seorang lelaki yang bersifat pembual besar Musai Lamah lebih kami cintai Sebab dia daripada kabilah Bani Hanifah dan Bani Robi'ah Lebih kami cintai dari seorang lelaki yang benar Daripada kalangan kabilah Bani Mudor Bani Mudor itu keluarga Rasulullah Musai Lamah itu keluarga Hanifah Termasuk keluarga Robi'ah Tapi sebab sentimen dan suku kepada cintakan kabilah itu Walaupun Musai Lamah itu buat je besar Tapi sebab suku dia itu hebat Walaupun Nabi itu betul Tapi kabilah Bani Mudor itu dianggap lebih rendah dari kabilah mereka Dia tolak Nabi Ini dapat informasi kepada kita bahawa Mereka duduk belakang Musai Lamah sebagai penyokong itu Bukan kepada kebenaran Tapi lebih kepada Sentimen dan ketaksuban semata-mata Baik Inilah yang bahaya Tuan-tuan Kalau kita taksub Biar orang nak kata kita taksub tak apa Asalkan taksub kita pada hakikat Taksub kita pada kebenaran Taksub kita pada benda yang hak Orang nak tuduh kamu ni melampau lah Kamu taksub ke Tak apa Janji hak aku taksub ni benda betul benda benar Tapi jangan sesekali kita taksub Kita melampau pada isu-isu yang melibatkan perkawaman Isu-isu Kita kata seperti Mengangkat Kemuliaan atau kelebihan sesuatu kaum Sesuatu suku Nak dibanding-banding pula dengan kaum dan suku-suku yang lain Ini sebagai contoh Benda ni tak akan bertahan lama Kembali kepada isu perang Yamamah tadi Awal strategi yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid ni Sahabat-sahabat ni dipecahkan sama seperti strategi yang dimainkan oleh Musailamah Musailamah dia pecah tentera dia kepada tiga Hak bahagian tengah dipimpin oleh diri dia sendiri Dia jadi pemimpin bahagian tengah Bahagian sayap kanan ada seorang lelaki yang bernama Muhakim bin Tufay Muhakim bin Tufay Di sebelah bahagian sayap kiri Pemimpin dia Al-Rajjal Itu sebelah Musailamah Manakala di sebelah tentera Islam ni Hak tengah dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid Hak tengah Bahagian sayap kanan dipimpin oleh adik kepada Sayyidina Umar Iaitu Zaid bin Al-Khattab Adik Sayyidina Umar Sayap belah kanan Belah kiri seorang lelaki yang bernama Abu Huzaifah Kalau Zaid bin Khattab Mungkin ada kita yang pernah dengar nama dia Abu Huzaifah disini bukan merujuk kepada Huzaifah Al-Yamani Penanggung dan pemegang rahsia Nabi Bukan Huzaifah Al-Yamani orang lain Abu Huzaifah ni adalah anak kepada Utbah bin Rabi'ah Utbah bin Rabi'ah Utbah bin Rabi'ah Adik beradik dia Al-Walid bin Utbah Antara dua nama yang pernah didoakan laknat oleh Nabi Dulu sebelum berlaku Perang Badar Selepas peristiwa hijrah Nabi pernah mendoakan laknat kepada tujuh orang musuh Antara yang didoakan laknat Abu Jahal Yang didoakan laknat Umayyah bin Khalaf Tuan kepada Bilal tu Hak siksa Bilal tu Lepas tu Utbah bin Rabi'ah Al-Walid bin Utbah Al-Murirah apa Tujuh orang ni lah hak Nabi doa tu Perang Badar hak ni K.O. paling awal Tujuh-tujuh tu hak K.O. paling awal hak ni lah Abu Jahal pun mati Perang Badar Semua nama tu mati Perang Badar Tapi Alhamdulillah keturunan dia Salah seorang keturunan Utbah bin Rabi'ah Nama dia Abu Huzaifah Abu Huzaifah ni jadi pemimpin saya Sayyap Sayyap kiri Dalam pemimpin sayyap kanan sayyap kiri tu juga Mereka berperang Dan sentimen-sentimen sinonim peperangan Nabi-Nabi hantak sebelum ni pun Ada panji-panji ataupun liwak Yang mewakili sahabat Muhajirin Yang mewakili sahabat Ansar Sahabat Muhajirin dipegang oleh seorang lelaki Yang bernama Salim Hak Ansar dipegang oleh sahabat yang bernama Sabit bin Qais Baik Apa hubungan Salim dengan Abu Huzaifah tadi Sebab tu dalam hadis Nabi Dalam hadis Nabi Nabi kata Pelajarilah Al-Quran Ambil ilmu Al-Quran ni daripada empat orang ni Kalau nak belajar Quran Nabi pesan pada sahabat-sahabat Ambil ilmu Al-Quran daripada empat orang ni Nama pertama yang Rasulullah sebut Ialah Abdullah bin Mas'ub Hebat dalam ilmu Quran Yang kedua Nabi sebut nama Ubay bin Ka'ab Hebat Al-Quran Yang ketiga Muaz bin Jabal Hebat Al-Quran Yang keempat Nabi sebut Salim Maula Abu Huzaifah Jadi Salim pun Jadi pemegang bendera Muhajirin Abu Huzaifah Tuan dia tu Jadi Ketua sayap kiri Dua-dua ni Allah takdirkan Syahid dalam medan perang Yamamah ni Yang lebih awal meninggal Tuan dia Abu Huzaifah Dan waktu Siapa tadi? Salim Allah Buat kebar Salim tadi Salim tadi hampir-hampir nazak Dia masih tanya kepada sahabat yang duduk pangku dan papah dia tu Dia kena teruk dah Jadi dia tanya bagaimana keadaan tuan dia Maula dia Abu Huzaifah Dia pahabat kat dia Abu Huzaifah dah lebih awal syahid daripada kamu Lalu dia senyum Dia kata kalau ditakdirkan Allah Aku juga syahid pada hari ni Lepas pada perperangan ni Ambil mayat aku Angkat usung Perletak sebelah tuan aku Abu Huzaifah Itu antara pesanan dia Kepada sahabat-sahabat Sekiranya dia mati syahid Perperang yang mamah ni Perperangan dah syak tuan-tuan Nanti kita akan cerita beberapa clue Mengenai perperangan ni Allahumma salli alaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesai videonya Dan utara tadi ya Dijelaskan oleh Ustaz Auni Muhammad Berkenaan dengan Perang Ya mama Dan juga Apa yang ada di dalamnya Dan masya Allah Kita mendapatkan ilmu Yang sangat-sangat Bagus kali ini ya guys ya Bawasannya Kita tidak boleh ya kan Tidak boleh istilahnya Menyokong Ataupun Apa namanya Itu Men-support ya guys ya Daripada Hal-hal Kejelekan-kejelekan Jadi kita memang Meskipun kita berada Dalam satu kaum itu sendiri Dan kaum itu mulia Tapi dalam kesalahan Maka Jangan pernah Menyokongnya Jadi kita Dalam kehidupan ini Tetap harus Membela Ataupun menyokong Men-support Yang di dalam Kebenaran Sehingga kita Tidak salah jalan Seperti itu ya guys ya Masya Allah Jazakumullah S.A.W. Muhammad Yang sudah memberikan Nasihat kepada kita Penjelasan Baik kita Bagaimana perang Yang dilakukan oleh Sahabat-sahabat Nabi Muhammad S.A.W. Ini Kalau kita bayangkan Bagaimana peperangan itu Pada masa Rasulullah Para sahabat Para tabi'in Dan Sampai kepada Istilahnya Kerajaan-kerajaan Ya Seperti itu Teman-teman Jadi memang Dari dulu Sampai Ke Nusantara ini Ya kan Ada Peperangan Seperti itu ya guys ya Dan bagaimana Perjuangan Mereka-mereka itu Kita tidak bisa Menikmati Ataupun Merasakan Tetapi kita bisa Tahu bagaimana Perjuangan Perjuangan Daripada Rasulullah S.A.W. Sahabat-sahabatnya Para tabi'in Dan ulama Ulama Bahkan para raja Dan lain sebagainya Ya Semata-mata Untuk Apa Untuk istilahnya Mempertahankan Agama Islam Untuk apa Membela Ya Kebenaran Seperti itu Teman-teman Sekalian Masya Allah Jazakum Allah Dan ya Mungkin itu dulu Videonya guys Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa Like, Share, Comment, Subscribe Saya pamit untuk diri Semoga bermanfaat Semoga menjadi Tambahan Dan pengetahuan Sehingga kita Semakin dekat dengan Allah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih